Pemirsa Insert, apa kabar? Hari ini hari Sabtu. Jadi saatnya aku ajak anakku jalan-jalan. Kita mau nonton show ice skating. Jadi nanti ada pertunjukan temanya tentang Peter Pan yang diperagain sama pemain-pemain ice skating. Jadinya nanti bakal seru banget. Karena kebetulan El Barak udah pernah coba ice skating. Jadi dia pasti seneng banget nanti pas nonton. Sabtu kemarin ternyata tidak disiasiakan oleh Jessica Iskandar untuk menghabiskan waktu bersama teman-teman dan pastinya bersama anak sematawayangnya El Barak Alexander. Mereka ramai-ramai menonton sebuah pertunjukan di mana pertunjukannya dimainkan oleh para pemain skate. Jedar memang sengaja menghabiskan hari liburnya untuk sang anak. Selain untuk rekreasi, ia pun memberikan sedikit edukasi kepada El. Kan Sabtu minggu waktunya buat anak. Setiap hari juga buat anak. Tapi kalau Sabtu minggu kita bisa ke suatu tempat yang agak jauh dan lebih quality time, quality-nya lebih oke di weekend. Satu jam pun berlalu, El dan Jedar pun keluar dari gedung pertunjukan dengan wajah ceria. Apalagi El yang diakui Jedar sangat menikmati setiap penampilan acaranya, bahkan selalu diselai dengan berbagai pertanyaan dari El. Selain itu, perempuan 29 tahun itu pun mengajari El banyak hal dari pesan yang disampaikan dalam pertunjukan. Pertanyaan, dia belum pernah lihat dan keren banget. Jadi seneng banget! Terus dia sempat bagi-bagi jelly ke temen-temen, terus dia juga ikut berdiri terus ikut muter-muter gitu di depan gitu. Yaudah aku seneng banget sambil aku jelasin kan ini Peter Pan, ini Tinkerbell, yang ini Pirates nya, itu ada Crocodile gitu. Terusnya dia seneng banget karena dia bilang ini bagus, bagus ya mami gitu. Soalnya kan dia belum pernah ngeliat yang ice skating show kayak gini, ini pertama kalinya aku ajak dia liat gitu. Jadi bener-bener dia seneng banget liatnya gitu. Terus ada api-api kan terus dia bilang ada air surveyor kata dia gitu. Dia bilang kalau gelap El bisa batuk nih mami, kok gelap sih mami gitu. Iya because ini mau ganti scene gitu, this gonna change scene gitu. Aku kasih tau. Tapi dia lucu, dia seneng, dia ngeliat pertunjukannya. Terus dia meskipun mungkin ceritanya dari satu ke satu belum nyambung tapi yang penting dia tau, yang penting aku ngenalin gitu. Nanti gimana cara dia daya nangkepnya mudah-mudahan seiring waktu dia belajar untuk nonton show, harus duduk diam, tenang, gak boleh berisik, gak boleh jaga kebersihan, harus jaga itu. Pokoknya macam-macam deh sambil diajarin. Mengenai ice skating sendiri ternyata bukan hal yang baru untuk El. Sebelumnya ketika mereka liburan, bocah tiga tahun tersebut pun pernah mencobanya. Sayangnya karena sempat jatuh ketika latihan, El pun mulai kapok untuk belajar ice skating. Namun karena melihat pertunjukan kemarin, ternyata membangkitkan kembali keinginan El untuk belajar ice skating. Kita jalan-jalan kemarin ke Swiss, kita main ice skating. Cuma dia awal-awal dia suka-suka-suka ketika udah capek, udah jatuh, udah. Dia gak mau main lagi. Tak apa, dia justru seneng banget. Tadi dia liat terus dia bilang, oh I wanna do that again gitu. Bukan kali ini saja Jedar menghabiskan waktu untuk mengedukasi anaknya tersebut. Sebelum menonton siang kemarin, Jedar diketahui baru saja berlibur ke Thailand. Di sana pun perempuan yang pandai berakting dan bernyanyi ini tidak segan mengajari El serta menghormati penduduk Thailand. Kalo liburan sih sebenernya banyaknya yang variatif gitu, yang edukatif biar anaknya juga berwawasan. Orang and green, is that good? Biar semakin pintar, banyak tahu, biar mengenal banyak hal gitu. Jadi ya udah kayak kemarin aja ke Bangkok kenalin sama ada kebudayaan penduduk yang long neck. Itu kan memang unik tapi ketika dikenalin tadinya dia takut. Tapi aku bilang dia harus show some respect. Jadi dia itu apa, respect gitu apa menghargai. I know I can treat you better.